Kabar duka, datang dari dunia perfilman tanah air. Aktor senior Andi Wahyudin Unru, atau akrab disapa Yayu Unru, meninggal dunia pada Jumat, 8 Desember 2023 pada pukul 7 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Almarhum meninggal dunia setelah mengalami serangan jantung pada 5 Desember 2023 lalu. Kondisinya menurun usai melakukan operasi pemasangan ring jantung. Jenazah aktor 61 tahun ini disemayamkan di rumah duka di kawasan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sederet rekan sesama aktor ikut melayat, seperti Tora Sudiro, Lukman Sardi, Rifnu Wikana hingga Indro Warkop. Almarhum dimakamkan di TPU Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Jumat sore. Sosok Bapak di Matala Pati, seperti yang masih menginginkan sendiri ayat untuk Pati? Orang yang baik, sabar, bijaksana, tegas, seorang guru yang luar biasa, bukan buat cuman saya, begitu pun juga buat orang-orang lain, mungkin dia juga, bagi saya dia bapak yang juga jadi sosok guru, bagi orang lain mungkin dia adalah seorang guru yang menjadi sosok bapak juga. Sebelumnya mungkin dari Pati sendiri ada pirasat lah, mungkin beberapa hari sebelumnya. Saya kangen bapak aja saya, tapi memang karena prosesnya saya lagi nggak di rumah, lagi nggak sama dia, asal aja ada kerjaan, jadi ya kangen aja, dan kebetulan kalau dia di rumah santut itu saya nggak, anak-anak di dokol karena nggak bisa kan, ya sih. Mungkin ada keinginan dari Pak Mas Murnia? Ya, mungkin sampai saat ini dulu, sampai saat ini, sampai saat ini. Selesa, realisasi sampai sekarang. Nggak ada sih, cuman Bapak, cuma pesan buat keluarga dan kerabat untuk kompak, dan dia harus sabar. Gitu sih, dia terakhir kali, dia kan nggak bisa, belum bisa ngomong waktu itu. Saya tempat, Pak ditulisin pakai kertas gitu, keusahaan yang kalian harus ngomong. Gitu, kayak gitu, filmnya. Fatih, tadi Mas Lukman Sardi sempat bilang bahwa Mas Ayu udah berhasil menurunkan legacy-nya ke Fatih. Fatih sendiri, ayah sebagai mentor juga nggak? Pasti, dia banyak hajarin saya banyak hal. Bukan cuman soal itu, soal kehidupan saya belajar banyak banget. Kalau dibilang udah turunin saya, saya nggak bisa bilang gitu juga ya. Karena memang nggak ada yang pernah bisa gantiin sosok Bapak saya, menurut saya. Pesan yang sampai sekarang mungkin dulu, masyarakat yang sampai sekarang nggak mau ingat, dan sampai sekarang juga ternyata pun ya. Iya, Mbak, Bapak cuman bilang harus gila-gilaan. Gila-gilaan itu bahasa Bapak, maksudnya. Yang itu tidak ngelakukan sesuatu, harus sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh dalam lakukan apapun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!